hai oke guys way back again dan kali ini kita juga masih berada di dalam silvers kill the beast dan kemudian kita pun berbarengan dengan live streamingnya lebih tepatnya di tanggal 15 Juni Hai jam 2 pagi kita udah ada di pasar dan pasar di silvers ini ada di Limea jadi di dilim itu ini lucunya sih kalau kalian nih mau nyari nyetor contoh kalian punya item kues kan kayak gini nih mau story lucunya dia itu yang vending-vending biru di bagian kursi-kursi deket panggung banyaknya ya kan gerombolannya sama juga yang ada di depan bang kecil nah rata-rata kira-kira itu vending biru itu gede apa aja Oke kita lihatin beberapa ya tuh jadi untuk saat ini vending biru vending by teman-teman player yang lain dan sekali lagi ini orang nih yang vending beli ini dia nggak offline dia online contohnya bisa aja dia pakai laptopnya atau ini ini nggak ada vending offline ya di sini tuh disclaimer dulu no jadi kan saya lihat pet food di harga 2.500 kemudian ada permata tuh permata paling banyak yang untuk saat ini tapi ya gua nggak tahu harga permata yang setengahnya retnya nggak tahu cuma sekali lagi ini gua akan lihatin aja tuh temen-temen yang main silvers itu di pasarnya mereka beli apa aja dalam vendingnya nanti ada for shark by turan bikini kanan kayak gitu itu kemarin juga bikinin tuh kontennya dan kalian coba daftar pintu ini dan rapin juga dia nih sebanyak ini dia beli next tuh ada IC ini item quest tentu masih banyak ya untuk item questnya tapi kalau kita ngomongin equipment yang mahal adakah yang jual di vendingan nah itu yang mau kita lihat nih nah untuk sekarang karena yang gua rasa silvers ini berjalan menuju dua bulan usiannya dimana udah ada GWH juga dan mungkin tiga kali GWH ya atau lupa tiga lah tiga kali artinya kalau udah ada GWH sama sama dengannya sudah ada peperangan nah umumnya eh umumnya lagi di silvers ini GWH itu tuh protokolnya asik si GM nya eh si ketua Master si Master guild akan gua juga Master guild terikut juga itu kita ngumpul semua di Lionel di tempat bikin guild di silonline jadi semua get ada di satu kota elitna di Elim jadi apa jadi pasar langsung nah teman-teman kalau mau ngeliat nanti agar langsung di sana tentu itu beda beda ya jadi dari dua pasar nih tuh keren tuh masih akan saya lihat sendiri gua ngoceng-ngoc tuh titan cloud.g plus tiga itu di angka 400k segel dan kalian bisa lihat yang lain kita cari lagi apakah ada yang menarik atau tidak ini 20x ya macam-macam snes oke masih biasa aja dia cari lagi ada pet food next pemata dan temen-temennya ada gini g8 di angka nih g8 tuh g8 yang ke-8 eh 800 800k segel ke-8 by the way ini kalau misalkan nanyain red segel per hari ini ya ya artinya per stream esok ya per saat gue lagi live stream per saat konten ini dibuat jadi temen-temen misalkan yang nonton konten ini di bulan Desember Agustus pasti beda enggak mungkin enggak jadi untuk saat ini red segelnya itu ada temen kita yang nampung di angka 35 ribu per satu juta nih Nah kalau misalkan tanya itu mahal atau murah gua nggak bicara tentang itu tapi ada orang yang kalau kalian punya segel satu juta ada yang yang nampung di angka 35k tuh nasi juga kita bisa lihat tuh ada rancu menuju eh ada yang jual rancu di sini ada Kakak Rok juga tuh timpukan yang XGXG ini enggak ada kebun bahwa enak juga nih ya gobelitas nanti untuk ini quest dimensi nah tuh jadi kita sini ya rancu banyak juga ya orang-orang yang semakin tinggi sekarang bisa dibilang ya semakin tinggi yang artinya muncul kubu baru kenapa lu bisa bilang begitu itu kubu karena GWH yang kemarin gua coba itu ada 6 guild di dalam 6 guild itu ada satu guild yang baru dengan anggota yang bisa dibilang bisa survive gitu ya di situ nah ini G5 nih segini ya kan harganya jadi jadi next ya kita langsung nah yang pasti untuk saat ini banyak bahan evo karena temen-temen yang lainnya evo pet di sini atau bisa dibilang pet rare itu masih terbilang semi sulit lah kita dapatkan jadi enggak terlalu umum kalau dalam presentasi kita akan bilang 5% layer di sil versi ini yang punya pet rare jadi temen-temen yang lain masih pada GBP gitu dan ada event juga kok nggak salah ya GBP tuh jadi kalau kalian dapat hoki yang bagus nih petnya gitu yang eh langka itu ada rewardnya setahu gue tapi kita enggak ngebahas itu kita tetap di pembahasan tentang pasar nih tuh Wings of Mariluf setuju 400k gimana menurut kalian tuh Hai nah caranya satu juta sehari dapet ya pagi dan cara tercepat nya gimana that's good question nah ini seru nih itu pertanyaan bagus tuh soal temen-temen yang lain dan juga pasti nih temen-temen yang lagi mode podcast kan jangan lagi pada Farmi tetaplah perjuang hmm kalau bisa dibilang satu kita sehari bisa nggak bisa tapi 16 jam gitu kenapa demikian karena sebelumnya itu sebelum kan ini jam 12 lewat udah hari nah hari sebelumnya tadi kan gua and stream di jam 11 59 nah itu gue leveling atau gue Farmi pakai job kenaik di monster yang namanya itu terputus aku Blackwood Blackwood nanti Blackwood itu ada apa Blackwood ada yang namanya gue bentar WGC nah dia WGC Oke nah gua dapat WGC sebanyak 32 biji Oke kita anggap nih si WGC nya anggap aja 30 bijinya itu 100k segel dah kita anggapnya bersihnya ya karena kita butuh potang lain lain dalam satu jam kalian bisa mendapatkan 100k segel dan saya ikuti juga acara gameplaynya gimana itu karena ada konten itu aja dibantu maka kita meluncur ke kota Elim yang gua bilang tadi sekarang di Elim itu udah jadi pasarnya langsung itu keren juga coy jadi eh apa ya timbul pasar yang baru secara natural tanpa paksaan walau lu dalam sini bukan tuh nih ya ada beberapa toko 12345 kita lihat ini 5500 ya tuh langsung oke teransim lagi Oke ini ikan di kanan dan by the way ini jualan gua silinder langsung syakbah itu terjual langsung meleng di depan sini Oke kurang lebih begitu untuk pasar yang ada di silonline terima kasih sudah menyimak video ini see you again in the next content